Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Hafiz Awandi, NPM 2014-1546 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya Yang mengenai survei etnobotani, tanaman dan tanaman beracun Suku cadang di negara bagian Ogun, Nigeria Yang ditulis oleh Adediura Fred Jaisemi, Kola, Ki, Aji, Besin Berikut adalah daftar isi Yang pertama ada pendahuluan Kedua metode Ketiga hasil dan pembahasan Keempat kesimpulan Pembahasan pertama yaitu pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan Latar belakang Beberapa tanaman yang dianggap beracun terkadang diidentifikasi dalam resip obat tradisional Tanaman beracun Menghasilkan kimia yang mampu menyebabkan reaksi berbahaya dalam tubuh, manusia, dan hewan Tanaman beracun sering menyebabkan efek buruk ketika tertelan atau ketika manusia bersentuhan dengan mereka Mereka mempengaruhi sistem syaraf dengan berbagai cara dengan mengangsang atau menyebabkan depresi, tremor, kejang, kelumpuhan, dan perilaku abnormal Beberapa kasus keracunan tanaman yang dilaporkan pada manusia Yang pertama itu ada kesalahan identitas tanaman Kedua memakan bagian yang salah dari tanaman yang dapat dimakan Ketiga memakan tanaman di musim yang salah Kempat memakan tanaman yang biasa dimakan oleh beberapa orang dan beracun bagi orang lain Yang terakhir makanan terlalu banyak yang bisa dimakan tanaman yang mengandung racun tingkat rendah Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengidentifikasi dan menginventarisasi tanaman dan bagian tanaman yang diidentifikasi beracun Tidak di wilayah pemerintahan daerah yang ditargetkan di wilayah negara bagian Ogun, Nigeria Selanjutnya yaitu metode Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan questionnaire yang diuji Informasi tentang tanaman beracun Atau tanaman beracun Bagian beracun Efek beracun Mode keracunan Dan penangkalan Penangkalnya yang diperoleh Yang ketiga itu hasil dan pembahasan Tahukah kamu Tanaman yang tercantum dalam tabel 1 Ini adalah yang diidentifikasi dan disebutkan oleh sedikitnya tiga responden Terdapat 92 tanaman spesies milik 43 family Diidentifikasi dalam penelitian ini Namun disini saya hanya mencantumkan beberapa Yaitu seperti family dari Amarantancae Ada Arevalanata 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 Ada PPT ini Di sini ada bagian-bagian dari tanaman tersebut yang beracun Seperti ini Leaf Terus ada flower Ada latex Ada bagian safe Terus ada bagian spikes Atau durinya Selanjutnya ini Family Caparaceae Ada Eodenia Trifoliata Bagian beracunnya itu Left Atap daunnya Nah ini dapat kalian baca sendiri Pada Layar berikut ini Ini ada Family Eporbiaceae Jenisan namanya itu Cynodoscolus Aconitavolius Bagian beracunnya itu Daun Dan Cairan Kulit luarnya Lanjut Tanaman yang diidentifikasi dalam penelitian ini Terutama menyebabkan keracunan Melalui konsumsi Selain itu Fakta bahwa tanaman yang diidentifikasi sebagai racun Adalah Masih digunakan dalam pengobatan tradisional Untuk pengobatan penyakit bisa jadi karena kemanjuran Terapi tanaman tersebut di dosis rendah Tetapi dengan efek beracun ketika overdosis Dari itu digunakan Nah jadi maksudnya disini Kalau selama dosisnya rendah Itu bisa saja menjadi obat Namun jika Overdosis Itu bisa menimbulkan keracunan Seperti itu Nah ini ada contoh Beberapa Contoh pengobatan tradisional di negeria barat Daya Yaitu minyak kelapa sawit Yang dianggap sebagai penangkal bagi Sebagian besar manusia keracunan Ini ada penangkalnya Dalam penelitian ini Mayoritas responden disebutkan Minyak sawit sebagai penangkal keracunan manusia Jika terdeteksi lebih awal Ini karena di sebagian besar negara Afrika Cairan supernatan minyak sawit merah Digunakan sebagai bahan alami penangkal Berbagai jenis keracunan obat lambung Jadi selama Dia terdeteksi dari awal Dan belum terlalu lama Dia keracunan Ini masih bisa Dia diatasi dengan minyak kelapa sawit ini Selanjutnya itu Kesimpulan Kesimpulan didapat pada ini Sebelum melanjutkan Di sini ada Tabel frekuensi Keracunan Bagian-bagian dari tumbuhan tersebut Yang memiliki frekuensi keracunan terbesar Mulai dari Leaf, seed, latex, roots, stem, flower, fruit, peel, spikes, tuber, and bark Kuali tertinggi yaitu bagian daun atau leaf Yaitu 43,9% Oleh karena itu Penelitian ini memberikan inventarisasi tanaman beraca di daerah sasaran negara bagian Ogun Nigeria Untuk tujuan menginformasikan Menciptakan kesadaran dan melatih ke hati-hatian untuk mereka yang menggunakan tanaman ini untuk tujuan pengobatan Jadi tujuan penelitian ini Yaitu untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang menggunakan tanaman-tanaman yang disebutkan tadi untuk tujuan pengobatan Selama tujuan dan penggunaannya dalam batas wajar Itu kemungkinan tidak terlalu buruk dampaknya bagi sangkomakai Thank you Terima kasih atas segala perhatiannya Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan Cantumkan pertanyaan kalian Di dalam kolom komentar Di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih